Saudara pemuda di Jember Jawa Timur ditemukan meninggal terlindas kereta api Wijaya Kusuma relasi Cilacap Ketapang Banyuwangi Senin pagi. Sebelumnya korban dalam kondisi mabuk berat dan tertidur di atas rel kereta api setelah pesta minuman keras merayakan malam tahun baru bersama sejumlah rekannya. Inilah video amatir warga yang berhasil merekam detik-detik setelah korban ditemukan meninggal terlindas kereta api Wijaya Kusuma relasi Cilacap Ketapang Senin pagi di Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Tubuh korban atas nama Dea Almubarok usia 20 tahun, warga Kelurahan Gebang Kecamatan Kaliwates, Jember, terpotong menjadi dua bagian dan sejumlah anggota tubuh lainnya hancur. Sebelumnya korban bersama tiga rekannya sedang pesta minuman keras merayakan malam tahun baru di sekitar lokasi kejadian yang sepi. Usai pesta minuman keras, korban bersama tiga rekannya mabuk berat dan tidur di atas rel kereta api. Namun saat bukul 02.30 WIB melintas kereta api Wijaya Kusuma dengan kecepatan tinggi melintas dan melindas korban yang sedang tertidur sedangkan ketiga rekannya berhasil menyelamatkan diri. Kami mendapatkan informasi bahwa KA Wijaya Kusuma relasi Cilacap Jember telah tertekor di warga di peta jalan antara sasya Pali, sasya Pujembat. Itu kronologisnya seperti apa yang menurut saya? Untuk kronologi, berdasarkan informasi dari Masines, bahwa kita akan melewati reka jalan tersebut, terdapat pengumunan warga di sekitaran jalan bel. Masines telah membunuhkan sembunyian kelima kali-kali. Beberapa warga berhasil keluar jalan bel, tapi salah satunya tertinggal sehingga kejadian temeran tidak dapat tertinggal. Di ketahui lokasi meninggalnya korban merupakan lokasi yang sepi dan cukup jauh dari pemukiman penduduk dan kerap kali dijadikan lokasi pesta minuman keras.